Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Kembali lagi di channel Julien Dasari Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonversi data KMZ atau KML ke SAP Video ini merupakan lanjutan video saya sebelumnya mengenai pengenalan Google Earth Atau cara membuat titik dan digitasi garis atau luas dengan menggunakan Google Earth Nah sekarang kita akan coba untuk mengkonversi data hasil digitasi dari Google Earth tersebut ke dalam ArcGIS atau ke dalam ekstensi SAP atau save file Oke sekarang kita buka ArcGIS ya Nah yang pertama kita harus mengatur dulu koordinasi sistemnya Seperti biasa pada video saya sebelumnya juga sudah saya jelaskan yang pertama kali kita harus mengatur koordinasi sistemnya dulu Dengan cara kita klik di view kemudian data frame properties Nah disini sudah saya favoritkan untuk WGS WGS 1984 UTM Zona 48S Jika belum teman-teman bisa mengklik di projected Kemudian disini ada UTM WGS 1984 South Nah untuk Wilayah Sumatera Selatan itu Zonanya 48S ya Nah untuk wilayah yang lainnya bisa dilihat Pada video saya sebelumnya untuk pembagian Zona UTM Indonesia Oke Nah Kemudian pastikan teman-teman sudah membuat folder khusus Untuk data hasil konversi tersebut Nah jadi kita buat dulu foldernya Misalkan saya buat ya satu folder Folder belajar Jadi isinya itu semua data Mulai dari data KMZ Kemudian data SAP atau data save file yang sudah kita konversikan tersebut Nah kemudian setelah kita membuat folder Folder baru Kita bisa Tambahkan folder tersebut Dengan cara mengklik Katalog Kita klik di katalog Atau teman-teman bisa Cari di bagian sini ada katalog ya Nah kemudian Di katalog Kita klik Connect to folder Kita cari folder yang Sudah kita buat tadi Nah belajar ya Ini belajar Kita tekan belajarnya Jangan sampai Kebuka Folder belajarnya Di belajar kita klik Kemudian kita klik ok Oke Di dalam belajar ini masih kosong Karena Yang kita masukkan tadi hanya file KMZ nya saja Untuk file SAP nya kan belum ada Nah sekarang Kita tekan di art toolbox Ini agak sedikit lama Untuk art toolbox ini Nah disini ya Kemudian kita klik di conversion tools Di conversion tools ada beberapa Data yang bisa kita konversikan Misalkan dari GPS Sudah kita pelajari sebelumnya Pada video saya sebelumnya Kemudian from KML Nah disini kan ada konversinya From dan to Kalau from itu dari kemudian Kalau to itu ke Atau Yang akan Kita konversikan itu ke apa Nah sekarang Sedangkan kita mau Mengkonversikan Dari data KMZ Maka yang kita gunakan adalah From KML Ya Nah kita klik saja disini From KML Kemudian KML to Layer Disini ada input KML file Kita klik disini ya Nah kita cari data input KML nya Atau data file KMZ kita Ada di data D Kemudian di folder belajar Ini sekolah Nah untuk output location nya Ini default dari Software RGIS Jadi penyimpanannya di data C Di dokumen RGIS ya Nah ini bisa kita ganti Untuk penyimpanannya Kita Taruh aja di folder connection yang sudah kita buat tadi Jadi teman-teman bisa cari di folder connection Kemudian disini belajar Add Nah ini output data name Atau nama yang akan kita buat Untuk output datanya Yang kita mau konversikan tersebut Kita tulis aja sekolah Tapi kita buat di ujungnya ini Dalam SHP Atau save file ya Oke Nah kita tunggu prosesnya Sampai selesai Nah jadi seperti ini Ini udah selesai ya Ini Yang dikonversikan adalah Dalam bentuk layer Karena kita klik tadi To layer ya Nah bedanya layer Sama Save file atau SHP Kalau kita lihat disini Kita mau klik Properties Ini per layer Nah ini ada beberapa Item yang gak bisa di edit Karena masih dalam layer Dari Google Earth tadi Atau layer dari KML nya Kita perlu mengekspor layer ini Kedalam Kedalam Ini kan bisa kita tutup aja nih Nah ada point Polyline dan polygon Kita klik di point Kemudian kita klik di bagian data Kemudian export data Nah ini untuk penyimpanannya Kita cari di folder connection yang kita buat tadi Di belajar Untuk namenya Itu bisa kita ganti Misalnya point Dalam SHP Untuk ini Kita ganti jadi Save file Save Kemudian Oke Yes Ini udah Kemudian yang kedua Itu polyline Sama seperti point tadi Kita klik Kanan Kemudian data Export data Nah disini kita ganti lagi ya Untuk namanya Itu kita ganti Jadi Polyline Polyline aja Polyline dalam SHP Save Kemudian Oke Yes Ini Kemudian Polygon Kita klik kanan Data Export data Disini Kita buat Polygon Yes Untuk layer Tadi Bila kita Haput saja Remove Nah Jadi Inilah Data yang sudah kita export Dari KMZ tadi Ke SHP Atau Save file Nah sekarang kita tambahkan Base map Dengan cara Add data Atau di bagian sini Kemudian Add base map Kita bisa pilih Imagery Atau imagery With labels Nah ini tergantung Dari koneksi internet Oke Jadi ini Kita kecilin aja Ini untuk Polygonnya Kita ganti Disini Jadi Bordernya Saja Kita klik disini Hollow Kemudian Ini Warna Merah Kita ganti Warna Merah Disini Untuk ketebalan Garisnya Itu kita buat Dua Misal Oke Nah ini Masih Loading lagi Karena menyesuaikan Koneksi dari internetnya Nah Ini kan Antara Digitasi Dengan menggunakan Google Earth Kemudian Kita tambahkan Base map Ke Argus Ternyata Bergeser Untuk Garisnya Garis maupun Titiknya Ini bisa kita Pindahkan Atau bisa kita Editing Untuk Menempatkan Sesuai Posisinya Dengan Cara Kita klik Saja Di bagian Point Misalkan Kita mau Pindahkan Polygonnya Aja Kita klik Kanan Kemudian Edit Pictures Kita aktifkan Dulu Start Editingnya Ini Menunggu Ini kita Klik Langsung Saja Continue Karena Untuk Semuanya Kita edit Saja Nah Di bagian Sini Kita klik Misalkan Yang disini Kemudian Sini Ininya Dulu Misalkan Garis ini Kita pindahkan Kesini Karena Koridornya Ke arah Sini Kemudian Garis ini Kita pindahkan Kesini Garis kedua Kita pindahkan Kesebelahnya Sini Kemudian Disini Garis terakhir Atau Polygon terakhir Kita pindahkan Disini Nah Untuk titiknya Ini bisa menyesuaikan Misalkan Titiknya Kita pindahkan Ke Tengah Itu bisa Nah Ini kan Masih Agak kurang tepat Jadi yang kita pindahkan Itu hanya Polygonnya Utuh Nah Kita bisa pindahkan Seperti ini Kita klik kanan Kemudian Edit Ini Vertix Ini bisa kita Geser Kayak gini Nah Pindahkan Kesini Kemudian Ini kita geser Ke arah sini Per Pointnya Ya Ini Jika sudah Maka Kita klik Di bagian Editor Kemudian Kita save Edit Dulu Dan Stop Editing Nah Seperti ini Ini bisa dirapikan Lagi Nah Mungkin itu saja Video tutorial Kali ini Bagaimana Cara Mengkonversi Data Dari KML Atau KMZ Google Earth Ke SAP Save File Dengan Menggunakan Software ArcGIS Kemudian Kita juga Memindahkan Atau Mengediting Letak Yang Berubah Dari Google Earth Ke ArcGIS Dengan Start editing Tadi ya Dengan Editing Oke Sekian Video kali ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax